Ini yang ketiga atau yang keempat sih? Ini yang ketiga kan ya? Oke, what the heck is that? Apakah itu suara shriek? Tadi shriek sempet lewat sih. Nah iya, berada kan suara shriek. Apalagi, ya ampun nih. Hai guys, balik lagi bersama Vian di sini. Dan ya, hari ini kita bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps. Kemarin itu, di video yang kemarin, kita barusan mengalahkan kuolok. Dan kita mengambil kembali Strength of the Woods ya namanya. Atau ya, Strength of the Forest. Atau ya intinya kekuatan hutan lah ya. Yang ternyata dimakan sama kuolok. Tapi untungnya aman guys. Tapi itu dimakan sama kuolok juga karena dia lagi terinfeksi oleh tanaman yang kita lihat di video yang sebelum-sebelumnya ya. Gue lupa. Gue bahkan gak tau namanya apa by the way. Sekarang kita akan ke Baur's Reach ini. Dan ini kayaknya di semacam kayak gugup pegunungan gitu. Sebelum video ini mulai, gue mau ngintin dulu buat kalian yang suka sama video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys. Karena itu bakal sangat memotivasi gue untuk bikin video lagi. Dan ya guys, jangan lupa untuk share karena itu bakal membantu-bantu untuk channel gue. Oke guys, jadi guys. Supaya gue gak makan waktu kalian kelamaan. Kita langsung skip aja ke bagian dimana kita belum eksplorasi. Yang sepertinya adalah bagian disini guys. Nah, kita akhirnya sudah sampai di sekitar Baur's Reach. Ya, di tempat ini. We're entering the domain of the great Baur. He sleeps ahead. We're living from the long winter of the decades. But the memory of the forest remembers the spring. Maybe we can remind Baur too if we can wake him. Jadi kita bakalan ngebangunin Baur. Baur itu bagi-bagi siapa sih, by the way? Oh, hello. Are you going to the cold place? I'm going to there to pick some rich berries. Or I wanted to go. But there is a large bay in the way. He is sleeping. I try to wake him by tickling his nose. Tickling his nose. With a tuft of grass. But it did not work. Maybe grass is not big enough. Maybe I'm not big enough. Ya, kita udah mendengar dengkuran. Sepertinya ada sesuatu yang sedang tertidur. Sepertinya beruang kalau dilihat yang kita omongin deh tadi. Ya, guys. Kita bakalan ngebangunin dia kayak. Atau mungkin kita gak bisa lewat ya. Ya. Lagian gue gak ngerti gitu. Kenapa beruang ini bisa tidur dengan nyenyak. Nutupin goa kayak gini. Dia gak kehabisan oksigen apa ya? Oke lah. Seperti kita bakalan menggunakan bulu burung. Untuk membangunkan dia. Yap. Benar. Hacuh. Waduh, corona tuh. Gila. Coronanya berlewat beruang gak sih? Oke lah. Kalau gitu. Talk to Baur. Apa ini? Lagi tidur. I dreamt of your arrival, spirit. But you are too late. And this land is too hard to call. Spring blossom sleep under the ice. High upon the mountain peak. There is nothing to do but sleep. Ini si kampret. Dia musti jadi. Dia bukan musti jadi penjaga. Semacam penjaga. Ini bukan sih? Penjaga gunung gitu. Kenapa malah tidur doang gitu kerjaannya? Gabut anjir. Waduh, beruang gabut ini abang. Jangan pekerjakan beruang kayak gini guys. Tidak baik. Oke. Sekarang kita musik kemana by the way. Ini bisa diancurin kah? Pintu ini. No. Oke. Ganti pun di situ. Seperti kita bisa ke atas situ ya. Nah. Sip. Ceritanya tuh. Ini tuh ada yang ngegantung-gantung disini. Bisa dipanjat gak sih? Gak tau gue ya. Nah. Disini ada yang lebih deket. Coba kita panjat. Dan ya. Kepleset guys. Tapi kayaknya kita bisa sempet nempel disitu ya. Coba kita panjat lagi. Oke. Let's try it out. Yap. Bisa. Nah. Terus disini ada mana? I don't know what is supposed to do. Oh my god. Bisa gue disakiti oleh hanya karena gue menyentuh sarangnya menyamuk. Oke. Nyamuk pun sudah pada menghilang. Hah? Oh. Rumputnya yang membeku itu jadi duri guys. Mantap. Gue bingung ya. Kalau di tanaman tadi itu licin. Dan kenapa sekarang kita bisa nempel di es kayak gini. Why? Aku kadang gak paham gitu kan. Tapi ya sudah lah. Kadang game itu tidak untuk dipaham. Kayaknya kita naik ke atas dulu. Ada apa sih disini? Mungkin sesuatu yang bisa kita lakukan gitu kan. I don't know what. Um. No. Yaudah lah. Kita apa ini? Shift to grab and move objects. Oh. Kayaknya kita. Bentar. Barbar banget gak sih? Kayaknya kalau seandainya kita bangunin beruang yang tadi pakai batu. Kayaknya kita mesti jatuhin batunya ke kepala dia gitu kan. Ya untungnya gak sih. Karena kalau seandainya kita beneran jatuhin batu ke kepala dia itu namanya violence guys. Dollar kuning. Jangan. And what the heck am I supposed to do with this? Ini kenapa ada landak ya ampun. Terus ini landak apalah dia. Itu kayaknya bisa meledak ya. Dua R. Kayaknya beneran. You to use flap. Hold Q and assign it to click E or R. Kayaknya kita perlu pakai flap ya. Oh disini ada kayak semacam tungku arang gitu. Kayaknya kita bisa nyalain apinya ya. Apa yang akan terjadi? Oh. Dia ngeluarin kayak semacam api gitu ya. Oke kita bisa pakai batu lelehin yang ada di kanan situ guys. Coba kita pakai dulu ya. Let's go. Boom. Gak kena kan? Nah akhirnya guys. Sip. Berarti bisa. Dan ini kenapa tiba-tiba mau nyapit gue? Oh dia bangun. Gue baru ngerti maksudnya ya. Nah sip. Let's go up. Pakai pelurunya dia. Kita bash. Oke. Nice. Nah. Harusnya yang ada di sini juga. Nah kita misalnya tungku di belakangnya kayaknya udah nyala ya. Dan udaranya pun seperti jadi oren-oren. Menunjukkan hangat. Mungkin es-es yang redister sini udah mulai meleleh-leleh kayak. Tapi gue gak tau apa yang terjadi dengan es di sini ya. Semoga aja bener udah meleleh. Atau mungkin kita ada jalan baru yang terbuka lah. Di atas tuh tadi ngomong-ngomong ada sesuatu yang bisa kita lakukan ya kan. Tapi tuh kalau gak salah di sini ada jalan yang gak... Eh, eh, eh. Kok dia narik? Oh itu tanaman hidup. Kaget gue. Tiba-tiba narik dia. Kayaknya kita bisa ke atas ya pakai tali yang dia tarik gitu ya. Coba kita lakukan. Oke let's go. Aduh. Kok ada bunga es di situ? Terus gimana caranya bambang? Oh bisa-bisa-bisa. Let's go. Ada apa di atas ini? Oh ada gold wolf doang sih. Oke berarti udah kelar di sini. Aduh. Di sini kita bisa melakukan sesuatu seperti ya. Oh bisa dimakan terat sama dia. Terus gue dilepeh gitu aja dong. Tidak sopan. Tanaman gak ada akhlak emang. Let's go. Naik lagi ke atas. Harusnya tuh di sini ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ah, nah ada tuas kan. Karena kalau enggak kita gak ada jalan guys. Dan pintu ini harusnya terbuka. Tadi kan kita gak bisa hajar pakai pedangan ya. Nah, betul kan? Hello. Landak. Pergilah kamu landak. Sip. Terus ngomong-ngomong gue naik ke atasnya gimana dong? Harusnya tuh gue pakai landaknya dulu ya buat naiknya. Salah. Yaudah lah. Oke, let's see. What is in here? Ehm, what? What? Ini mah gue mau gak mau masih pakai ini dong. Palu. Woi, hampir bro. Awas lu. Mati lu. Nice. Oke, pertanyaan gue adalah gue musti... Gue musti lempar apinya kemana? Cowok amat. Ya guys, seperti kita memang harus melakukan itu dengan cara yang agak-agak barbarik. Karena gue gak menemukan jalan lain. Berarti seperti kita memang harus juggling ya pakai apinya mungkin. I don't know. Ya, kita cobain aja dulu. Oh my god. Ya, kenal lagi. Oke, dia udah mati dulu. Kita pakai flap sekarang. Kita anginin dulu ya supaya ada ini ya. Kita juggling ya. Kita musti mainin pelan-pelan ya. Kita angkat dulu ke atas. Ah, jatuh. Oke. Dia mental ke atas. Let's go. Agak-agak sound dikit. Let's. Nice. Oh no, no, no. I'm stuck. I'm stuck. Let's go. Oke. Ini bisa. Nice. Aduh, duh, 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 duh. Nggak stuck. Oh, untungnya kena. Nyala guys. Apinya nyala guys. Gitu doang guys. Ternyata bisa nyampe sih tempat. Cuman agak-agak sedikit pemaksaan. Gue gak tau apakah itu cara yang benar. Atau gue sebenernya terlalu maksa. Seperti di bagian-bagian sebelumnya. Dimana seharusnya gue gak nyampe di bagian tertentu. Tapi ujung-ujungnya gue nyampe gitu kan. That, because that happens sometimes. Nah, akhirnya seluruhnya turun kan. Nah, nyangkut dulu kita di sini. Hit. Nice. Dapet kita. Aduh, masih aja kena duri gini dong. Oh, come on. Berarti gue mesti pake rigid rate dulu dong. Nah, di sini apinya udah nyala ya berarti. Berarti tadi emang bener ya. Caranya mesti rada-rada maksa dikit gitu kan. Karena kadang-kadang gue sempet liat guide-nya. Dan ketika gue melakukan hal-hal yang butuh. Itu mereka bilang. Kalau seandainya kita maksain hal-hal tertentu dan gak bisa. Itu kadang-kadang bukan masalah kitanya yang gak bisa. Cuman masalahnya emang gamenya tidak menginginkan kita untuk ke sono dulu gitu kan katanya. I don't know. Sip, udah nyampe. Oke, kita bisa kesini. Let's go. Nah, sip. Ke atas kita kan nyampe. Di atas ini lagian ada apa lagi? What is in here? Ada... Ada apa nih? Nah, kumbang. Ada iseng corang guys. Masih tadi gue pake dia buat lompat ke atas sini ya. Apakah bisa dengan gini doang? Oh, bisa ternyata. Berarti gue emang gak butuh si kumbang itu dari tadi ya. Kalau gitu kita bisa parasut ke sono ya. Ke tempatnya si Tok. Harusnya nyampe. Ya, udah nyampe ya. Nice. Shriek lewat guys. You see that? She is almost majestic when feared from a safe distance. Shriek begin hunting these heights when the wind turned cold. I'm a bit of a wanderer myself but I don't imagine curiosity sparked that bird to roam the ridge. Maybe these frozen waves are just nicer than what she's leaving behind. Brr. Huh, dia kedinginan disini ya. Ya, kita juga sebenernya gue juga gak ngerti sih kenapa Shriek bisa ada disini ya. Mungkin dia sedang berburu sesuatu. I don't know. Cari makan kayak nyamuk yang dia makan waktu kita ngeganggu dia di tempat buat nyariku. I don't know. Udah ini mati aja lah. Sip, nice. Pertanyaan gue adalah gue gimana caranya bisa menghajar ini disini ya. Di atas, karena di atas itu ada keystone. Masa disini gak ada tempat api atau apapun itu? Gue gak melihat ada sumber api atau apapun disini. Apakah ini harus gue panjat? Ya, looks like kita emang harus panjat ini guys. Oke, di atas ini sepertinya ada sumber api. Tapi gimana caranya nyampe-nya by the way. Ups. Oh, that gave me an idea. Ya, seperti kita emang harus masak lagi guys. Kayak sebelumnya, I don't know. Dia berhenti di mana? Oh, di kayu situ ya. Kita bisa kesini, lalu kita langsung turun ke bawah ya. Ke kayu, ke kayu, ke kayu. Oke, nah. Nice. Oke. That's a good aim right there. Nah, kita bisa dapet keystone disini. Meskipun gue belum tau bahkan pintunya dimana ya. Tapi strike-nya di atas itu udah pada nyala. Dan ada satu keystone lagi di atas. Tapi kita belum lihat pintunya guys. Itu doang sih yang jadi masalah. Dash up. We go. Ya, kita butuh empat guys. Kita cuma baru punya satu. Terus gue naik ke atasnya gimana dong? Oh, ini ada grapple. Disini juga bisa manjat. Oke, let's go. Justru lebih enak kalau gak ada SS-nya gak sih? Oke, let's go. Harusnya kita bisa... Oh my god. Disini ada satu keystone lagi. Nice, kita dapet dua. Vira saat gue sih mengatakan kalau di atas ada satu keystone lagi. Cuma gue gak tau gimana caranya ya. Oh iya, itu beneran kan ada satu keystone lagi. Looks like we have to do this. Eh, dapet dong. Please, sampai. Nah, sip. Dapet akhirnya. Balikin HP gue. Balikin HP gue. Give me back my HP HP. Oh, ini ada grapple juga. Gue baru nyadar untungnya. Dih, bisa gitu dong dia. Buruan tembak, buruan tembak. Nah, sip. Ai, 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 ai. Mati dah. Oh, enggak. Yang penting dapet lah. Bodo amat. Oke lah. Yang penting kita udah dapet keystone-nya. Nah, ini disini pintunya. Oke lah. Mari kita pasang semua keystone-nya. Empat keystone kebuka. That's nice, guys. Apa yang ada di sini? Gue gak tau. Ganti dulu aja di Spirit Edge. Karena tadi gue gak pasti nyerang apa-apa. Cuma gara-gara gue pake flap. Ya ampun. Hai, pohon. Udah gue duga sih. Sebenernya paling cuma dapet pohon skill ya. Press E to absorb the light. Skill apalagi yang kita dapet di sini? Karena gue gak bisa memprediksi. Jadi, ya. Light burst. You have gained a new ability. Hold Q to assign. Ya, explosive spear. That's great for melting things. Berarti kita bisa melelehkan benda-benda, guys. Pake ini. That's good. Skill ini kayaknya ada hubungan dengan api. Tapi, ya. Kita lihat dulu aja ya. Light burst. Oh, that's cool. Terus kita cara naik ke atasnya gimana? Oh, ini kan bisa dilelehin. Gampang kita naik ke atas. Boom. Use bash on charge light burst to get to reach greater heights. Oh. Jadi, light burst-nya kita sendiri bisa kita pake buat kita bash ya. That's cool. Coba kita pake dulu ya. Bisa gak nih? Ini kayaknya kita lelehin dulu ya. Nah, kan. Kita charge dulu ke atas. Lompat dua kali. Let's go. Oh, iya. Bisa loh. Oh, keren. Oh, keren, guys. Nah, sekarang berarti kita udah punya apa yang kita butuhkan ya. Karena kita sudah punya skill untuk melelehkan es. Nah, ini nih, guys. Let's go. Yah, cuma tepat saya. Ternyata. Nah, ini bisa kita hajar nih, guys. Pake api. Boom. Oh, ternyata tuasnya di situ. Oh, dia ngeluarin udara panas juga berarti ya. Kalau gue ke bawah, emang ada apa? Duri doang dong ada ya. Oh, ada ini apa sih? Ada orb. Ambil aja lah. Meskipun gue sampai sekarang gak pernah pake orb gue ya, by the way. Buang-buang balik gak sih? Iya. Kita naik dulu aja ke atas. Di sini ada sesuatu. Bisa kita hancurin dulu. Use best on charge light burst to reach greater heights. Oh, di sini ada ladak. Gue gak liat. Hiyah. Nah, gede kan? Nah, sip. Aduh, dikunyah dong saya. Sip. Let's go. Terus ini ngancurnya nih gimana? Kayaknya gue mesti ke atas sebelah sana ya. Let's go, my friend. Nah, ini bisa kita tembak pake api, guys. Dan apinya gak nyampe. Sedih banget gak sih? Oke. Harusnya pintu sebelah kiri itu kebuka. Dan betul. Kebuka, guys. Tapi gue pengen liat dulu di sini sebenernya ada apa. Map di sini belum kita eksplorasi, guys. Coba kita liat-liat dulu ada apa di sini. Sepertinya menarik. Halo. Adal. What are you doing here? Nothing important, guys. Terus itu kenapa di situ ada si... Kenapa ada si... Jangkrik lompat-lompat gini? Oh, itu kayaknya bisa kita... Api ini, guys. Coba ya. Yes, ini kayaknya bisa kita apiin, guys. Let's go. Boom. Nah. Hih, ada snowball. Wow. Wow, kehalang jalannya. Oke. Eh, kenapa gue malah nginjek duri? Nah, kita lompat ke atas sini. Di sini mungkin ada sesuatu, guys. I don't know. Apa kayaknya bisa dihajar? Gak bisa. Berarti kayaknya kita emang belum lewat sini, guys. Tapi kalau kita liat di atas, kayaknya kita bisa lewat, sih, guys. Dengan api yang kita lempar sendiri. I don't know. Hiya. Nah, kan nyampe, kan? Betul. Berarti di sini, guys. Tempatnya. Aduh, karena duri lagi gue. Eh, kok... Kok apinya hilang? Dih, apinya hilang, dong. Kok bisa apinya hilang, gitu, sih? What the heck? Yaudah, kita ke bawah dulu, kok, gitu. Kalau di sini ada apa, guys? I don't know. Ya ampun, ini. Ini ikan tuh nyari ribut mulu, gitu, ya. Kenapa, gitu, loh? Di situ juga kita gak bisa lewat, guys. Pintunya bukan pintu yang kebuka. Oh, what is this? Ini kok udah nyala sendiri, ya? Cia. Nah, coba kita pakai flap. Kita bekuinnya ya semua yang dalam sini. Nah, ya. Emang enak, loh. Beku semua. Ini bisa dihancurin. Oke. Langsung pada hilang, guys, monsternya. Gimana cara kesonohnya kalau gue dihalangin sama bunga ini? Oh, ini kan ada jalan balik. Ngelempar api di sini, ya. Tadi kan kita pas lagi berdiri di atas bunga yang masih hidup, itu gak bisa, gitu, kan. Ini fungsinya apa? Pintu yang dibawah kebuka, ya, sekarang, ya? Aduh. Yo, what the heck? Nah, sip. Dapet mana lagi? Nah, pintu yang kebuka buka. Sekarang kita bisa naik ke atas, guys. Let's go up. Hai. Yo, bro. Siap. Dapet HP. Apa ini? Halah. Miniboss. Minibossnya easy ini, ya, bang. Gampang kamu, mah. Easy sekali, Anda, mah. Nah, hitunya gak kena-kena. Ya ampun. Aduh, kumbang badak lagi. Paling malas gue sama ini. Ini dulu aja lah matiin. Nyamuk-nyamuknya ini lebih nyebelin daripada kumbang badaknya, loh. Selesa. Nah, sip. Udah matiin ya. Oh, bisa digituin ya, rupanya. Bisa mantul nih, rupanya. Tapi kalau pun gue hit pakai pedang, tetap kena ya. One hit. Hit. Nonjok gue ya, kamu ya. Pinggir lah. Itu tame. Sip. Makanya bos, punya senjata jangan berat-berat. Oke, jembatannya kebuka. Musuhnya udah gak ada, jembatannya kebuka. Bisa gitu. Terus di bawah sini emang ada apa? Gue mau liat dulu di bawah sini ada apa, guys. Tempat safe, kah? Iya, kayak semacam tempat safe gitu gak sih? Ya ampun, ada insert keystone. Tapi kalau kita liat-liat, di bawah sini keystone-nya sebuah tempat yang gak gitu guna, guys. Jadi, mending kita lewatin aja. Oke, guys? Nah, di sini ada roda-roda berduri itu buat apa gitu, loh. Emang kincir airnya tuh gak cukup gitu, loh. Dikasih duri. Sekarang tambah lagi kincir apalah ini dikasih duri juga. Pohonnya pun berduri, dong. Pelan-pelan, nice. Harus itu tadi gue pake mana-nya buat regen dulu, ya. Dibandingkan gue harus pake ini. Tapi gak apa-apa lah, kita udah dapet mana juga. Dapet HP juga di sini. Hai, one hit and you die. Kita mesti ke kiri, guys. Ada landak lagi di sini. Ajar aja udah. Gue baru inget. Harusnya gue pake landak itu buat lompat dulu, ya. Oke, let's go. Up we go. Kayaknya kita bakal pake peluru, dua peluru ini buat naik ke atas jembatan itu, ya. Let's go. Nice. Nyampe, please. Oke, nice. Kita nyampe. Ini tuh paling nyebelin, bener-bener, dah. Si jangkrik yang lompat-lompat keluarin api itu yang paling nyebelin, gitu. Ini juga sama, ya. Kenapa gue malah pake landaknya buat nge-grapple? Gue kan mau nge-grapple taneman. Kenapa yang di-grapple malah dia, ya? Oke, apakah kita sudah mendapatkan wisp ketiga di sini? I don't know. Ya, kita udah sampai di Baur's Reach. Harusnya udah dapet. Harusnya udah dapet, ya, guys. Kita udah di puncak gunung, kan, ini? Wah. Beku semua, guys, di sini. Keren banget. Nah, iya, itu ada wisp-nya, tuh. Barisan biru-biru. Muncul. Segini doang. Kok gampang, sih, dapetin yang ketiga? Ini yang ketiga atau yang keempat, sih? Ya, yang ketiga, kan, ya? Oke, what the heck is that? Apakah itu suara shriek? Tadi shriek sempet lewat, sih. Nah, iya, bener-bener, kan, suara shriek. Apalagi, ya, bonik. Lu kayaknya gak seneng banget, sih. Gue dapet twist-nya gitu, loh. Gak ganggu mulu, gitu, loh. Oh my god. So, apakah kita ngelawan shriek sekarang? Gue yakin kita perlu kabur dulu, gak sih? Kayak di chapter sebelumnya, pas kita lawan kolok. Ya, gak mungkin kita disuruh ngelawan badai. Gak mungkin banget kita disuruh ngelawan badai. Oh my god. Ya, gak sampai kayunya dihancurin juga. Tuh, shriek. Terus gue mau lewat gimana, bang-bang? Oke, udah, nyampe. Bisa terlihat. Hello, terbang. Bersama udara panas. Gue pukas tangan. Semuanya dihancurin dong, gak boleh ya? Grapple. Oke. Kenapa kayunya tiba-tiba jatuh, bang-bang? No, kenapa dia nempel disitu? Ya, elah. Mati dah gue. Please, 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 please. Ya, ya, nyangkut. Ya, kesangkut. Ya, kesangkut. Ini mah udah gak, ini mah udah gak bisa. Udah gak selamat, udah gak selamat. Oh, masih. What the heck? Masih selamat. Oh no, oh no. No, 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 no. Oke, masih bisa, masih bisa. Masih bisa, guys. Masih bisa, masih bisa. Let's go. Pake jangkriknya buat lompat. Berparasin. Oh my god. Itu kan jalanan emang gak ada jembatannya. Berarti kita jatuh gara-gara kita jatuh sendiri. Gara-gara ditabrak sama streaknya. Ternyata itu jembatan gak ada jembatannya. Sinematiknya gimana sih, nih? Open your eyes, little spirit. You are safe now. You have awoken the forest memory. And me with it. I almost didn't find you in all that snow. Now spring will return to the reach. Though, some might not welcome it. The creature shriek is won. I saw her as I slept. And dreamt dark dreams. Tidur mulu ini kerjanya sih beruang. Terus si beruang ini mengapain dong? Cuma nyelamatin gue doang gitu. Apa nih? Tentang apa ini? Ini bukannya di Silent Forest. She was born from dust. Rising as the world fell beneath the ashes. Kok lucu? Kok lucu? Kok cute-cute gimana gitu loh? Berarti dia tuh dari kecil emang udah gak punya, gak punya bulu ya? Cuma di sekitar, itu tuh sayap kan ya? Tulang sayapnya panjang gitu. Oh. Padahal lucu loh waktu kecilnya ya. Gedenya seram gitu. Oh yaudah, udah-udah gede ya dia. Itu kayak kawanan burung hantu yang lain ya? Berarti dia nih harusnya dilahirkan sebagai burung hantu. Tapi mungkin karena... I don't know. Karena apa dia jadi kayak gitu. Oh, dia nyoba temenan sama burung-burung hantunya. Tapi secara ukuran badan tuh mereka udah beda jauh banget gak sih? Oh nooo. Oh nooo. Orang tua dari anak-anak burung hantunya gak terima. Padahal si anak-anak burung hantunya mau ya. Anak-anak burung hantunya tuh kayak penasaran gitu. Kayak pengen ngajak temenan juga. Tapi si orang tua dari anak-anak burung hantunya itu yang gak mau guys. Jadi akhirnya si Shriek balik ya ke Silent Forest. Padahal ada Moki di sekelilingnya loh. Kok gak mungkin jadi satu-satunya orang yang berpikir bahwa sayapnya ini. Itu kayak kaki. Ya gak sih? To ash and dust she returned. She is lost, a pitiful creature, her heart is stone. Gone too is the summer of the past, never to return. But thanks to you spirit, a new summer will rise to take its place. So, have I dreamt? New Wisp found memory of the forest. Alright guys. Intinya Baur's Reach ini kita udah selesai dengan kita mendapatkan Wisp. Dan kayaknya kita gak ngelawan boss apa-apa ya disini ya. Waktu di yang pertama tuh yang di tempatnya, ya sarang laba-laba kita lawan Mora. Di apa tuh namanya? Luma 10 kita lawan Quolog. Dan disini kita gak lawan siapa-siapa salah dikejar-kejar sama Shriek. Ya guys. Sepertinya di tempat berikutnya, gue gak tau ini dimana by the way. Beneath the Shifting Sands, the Will of the Wisps. Kayaknya kita harus kesono guys. Untuk melanjutin main quest kita. Tapi gue mau udah nonton videonya. Karena ini video udah bakalan cukup panjang ya guys. Jadi, kita bakalan ketemu lagi untuk besok. Karena summary-nya juga barusan gue bacain. Jadi gue gak akan bacain summary-nya lagi. So, thanks for watching. Kauasan gak kasih-kauasan video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching guys. Happy giving it. Bye-bye.